Gunung Selamet Gunung Selamet merupakan gunung tertinggi kedua di Jawa Tengah dengan ketinggian 3.428 meter di atas pembukaan laut. Secara geografis, Gunung Selamet terletak di antara 5 kabupaten yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang. Di puncak Gunung Selamet juga terkenal dengan keindahannya bagaikan negeri di atas awan. Dari atas gunung ini saja, kita dapat melihat beberapa puncak gunung seperti puncak Gunung Sindoro dan Sumbing. Selasa 4 Desember 2018, tim BWA melaksanakan perjalanan survei kebutuhan Al-Quran di sekitaran lereng Gunung Selamet. Salah satunya, pesantren atau sekolah yang kami temui milik Habib Muhammad atau Libya, seorang ulama yang giat berdakwah menyebarkan syiaan Islam hingga ke pelosok-pelosok desa nilereng kaki Gunung Selamet. Di salah satu sekolah dan pesantren miliknya ini, SMK atau Libya, kurang lebih ada seribu pelajar yang membutuhkan Al-Quran. Sedangkan rata-rata kondisi Al-Quran yang ada sudah tak layak. Padahal para santri di sini, kebanyakan para penghafal Al-Quran. Kondisi Al-Quran ini sudah banyak yang rusak. Ini rusak karena dibaca, bukan rusak karena disimpan. Oleh karena itu, badan wakaf Al-Quran mengajak, menghibau kepada kaum muslimin untuk memakafkan hartanya bisa menjadi sebuah investasi pahala. Tidak kira yang miliknya. Syukur pada Allah pada hari ini, kami disilatrol bingung oleh badan wakaf Al-Quran. Mudah-mudahan, beruntungan kami, membawa manfaat dunia akhirat. Dan kami atas nama pengasuh pondok pesantren, Mata Libya, Bumi Jawa, Tegal, Jateng, mengajak kepada semua para ahniah, kaum muslimin-musliman yang ada di Kabupaten Tegal dan semua di Indonesia untuk memakafkan sebagian hartanya untuk membeli atau disalurkan lewat badan wakaf Al-Quran. Itu untuk kepentingan-kepentingan kaum muslimin khususnya termasuk pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Tegal dan umumnya di Indonesia. Sehingga mudah-mudahan para ahniah kaum muslimin-musliman dimanapun berada yang mewakafkannya akan selalu mendapatkan barukah, mendapatkan pahala selagi Al-Quran yang telah diwakafkan, dibaca, dipelajari oleh kami-kami semuanya sebagai santri-santri yang ada di Indonesia ini khususnya di Kabupaten Tegal. Kiranya dari kami sebagai pengasur pondok pesantren Antolibia syukur sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengajak kepada kaum muslimin membantu sesama saudara muslim di lereng Gunung Selamet dan pesisir Tegal agar dapat memiliki mushaf Al-Quran. Karena di daerah ini masih membutuhkan sekitar 50 ribu Al-Quran dan 5 ribu ikro. Mari jangan ragu untuk berinvestasi pahala yakni melalui mushaf Al-Quran. Pahalanya akan terus mengalir sepanjang masa melalui badan wakaf Al-Quran. Kami terima wakaf bentuk Al-Quran ini. Dari ini kami terima berikutnya akan banyak lagi Al-Quran-Al-Quran yang diwakafkan untuk di daerah kami di Kabupaten Tegal. Tagar 2019 sejuta Quran bangkitkan Indonesia. selamat menikmati.